Intinya poinnya sederhana, kritikannya ketuker, kritikannya salah alamat. Jadi jangan salah mengamati area tugas kewenangan direktur teknik dan mengamati penganalisis, mengkritik area kewenangan pelatih tim nasional. Jumpa lagi di Gocek Bung Toel. Apa kabar? Semoga tetap dalam keadaan sehat untuk kita semua. Salam sehat. Sebulan terakhir memang saya sengaja menepi tidak bikin konten baru di Gocek Bung Toel. Sekarang balik lagi. Kenapa? Karena beberapa hari kemarin dipanggil-panggil, dimintai komentarnya. Kalau jawab satu-satu kan repot. Jadi saya jawab lewat Gocek Bung Toel saja. Ada banyak yang minta tanggapan terkait isu terakhir. Kawan saya, sahabat saya, Yusuf Kurniawan, melontarkan pernyataan yang buat saya sebetulnya jadi memancing, mengelaborasi pemikiran sepak bola publik. Jadi ada sisi baiknya lah, selalu ada sisi baiknya. Dan saya mau bicara tentang esensi sepak bolanya. Jadi kritikan, pengamatan itu sah-sah saja. Yang penting ada argumentasinya. Argumentasinya apa? Yang penting juga jangan salah alamat atau ketukar. Jadi kritikan, pengamatan, analisis, jangan salah alamat, jangan ketukar. Jadikan, dibilang tentang fondasi sepak bola. Sinteyong tidak membangun fondasi sepak bola. Jadi mungkin, atau bukan mungkin, jadi dalam pengamatan saya yang dimaksud fondasi sepak bola adalah membangun sepak bola Indonesia untuk masa depan. Artinya membangun dari aspek grassroots, Yusuf, sampai kemudian filosofi sepak bola Indonesia. Jadi yang dimaksudkan tentang fondasi adalah tentang filosofi sepak bola Indonesia. Nah, berdasarkan pengetahuan yang saya tahu, dan kebetulan 2016, saya juga mengikuti kursus tentang technical director atau direktur teknik di Viva Technical Development waktu itu. Jadi yang dimaksudkan tentang fondasi atau filosofi sepak bola Indonesia itu adalah area kewenangan, tugas, atau tanggung jawabnya direktur teknik. Saya ulang lagi, kalau bicara tentang fondasi sepak bola, filosofi sepak bola, membangun sepak bola masa Indonesia untuk masa depan, jangka panjang, itu area tugas, tanggung jawabnya direktur teknik. Yang sekarang dimban oleh Indra Safri. Sayangnya, Indra Safri saat ini banyak ngendon dengan timnas U19 yang ada di Kroasia. Entah menemani, entah mendampingi, entah mengawasi Kutsinteyong. Jadi sebetulnya tugas direktur teknik itu besar dan banyak. karena dia harus membangun sepak bola Indonesia untuk masa depan. Jadi dalam kursus tentang direktur teknik itu ada handbooknya, technical handbooknya tentang direktur teknik. Bahasa sederhananya, kalau direktur teknik itu adalah bicara tentang future, tentang masa depan. maka itu yang disebut dengan membangun fondasi. tapi Sinteyong bukan direktur teknik. Sinteyong adalah head coach tim nasional. Pelatih kepala tim nasional yang kebetulan diberi memenang beberapa kelompok tim nasional. Mulai dari tim nasional senior, dua-dua yang untuk SEA Games, maupun juga U20 yang untuk pihak dunia U20 tahun depan. yang saat ini Usman Blas lah berarti kan rata-rata. Nah, Sinteyong itu bukan direktur teknik, tetapi head coach. Artinya, membangun fondasi, membangun filosofi, memang bukan tugas, tanggung jawab, atau area kewenangan Sinteyong. Jadi Sinteyong tugasnya adalah menciptakan, membuat maksimal performa tim nasional. U19 atau U20 tahun depan. bagaimana caranya adalah sesuai dengan cara yang dipahami oleh Sinteyong tentunya. Kita tentu publik, media harus mengawasi. Kita apa? Bukan mengontrol, mengawasi, menjaga, supaya tim nas kita mendapatkan sebuah kontrol sosial dari media maupun publik. Tetapi tentu harus koridornya yang pas. Itu yang tadi saya bilang. Harus, jangan salah alamat, jangan ketukar. Kritikan kepada Sinteyong, atau kritikan kepada technical director. Kalau soal fondasi, memang bukan area tugas-tugas kewenangnya Sinteyong. Gitu loh. Yang kedua, tentang formasi pola. Ya tentu ini menjadi privilege, areanya Sinteyong. Yang nggak bisa diganggu-gugat karena dia pelatih kepala untuk tim nasional. Tapi kan, lalu kemudian dipertanyakan berbeda dengan filosofi sepak bola Indonesia, Vilanesia, misalnya yang 433, yang mulai dibangun dengan periode lalu. Nah, itu tadi, itu kan area technical director. Sekarang pertanyaannya, federasi kita, PSSI kita, meneruskan nggak Vilanesia itu yang sudah dibangun atau baru dibangun sejak periode PSSI yang lalu. Itu kan pertanyaan lain. Tapi kalau kemudian PSSI sendiri mengabaikan Vilanesia, lalu memilih Sinteyong, maka kepercayaan penuh harus diberikan kepada Sinteyong dalam membangun timnya. Seperti itu. Termasuk mengubah posisi pemain, itu kan areanya pelatih. kewenangannya pelatih secara profesional. Jadi bukan sebuah topik atau isu yang harus dianalisis atau dikritik. Jadi, kalau menurut saya, ikuti saja perkembangannya, kita lihat sejauh mana progresnya diukur dengan target yang akan nanti terjadi. Betul bahwa secara formal ada ukuran pertandingan. Misalnya di kualifikasi Asia tiga pertandingan. di pihak dunia tiga pertandingan. Tapi untuk mempersiapkan tiga pertandingan itu kan butuh jauh-jauh hari. Butuh waktu. Nah, jadi kita juga harus memahami apa yang disebut dengan metodologi kepelatihan. Waktu kualifikasi Asia Oktober di Uzbekistan, maka Sinteyong punya periodisasi dari Agustus sampai Oktober. Di Oktober itu adalah mulai masuk pemain dalam posisi siap tanding kompetisi. Tapi ketika kualifikasi Asia-nya yang di Uzbekistan Oktober diundur, maka periodisasi Sinteyong terhadap timnas U19 juga berupa. Nah, makanya penting kita untuk menganalisis, memberikan pengamatan yang proporsional, yang baik. Hal lain terkait mau tiga pertandingan akan kemudian dianalisis, diambil kesimpulan, dievaluasi, dan sebagainya. pertanyaan besarnya sebetulnya siapa nanti yang akan mengevaluasi kinerja Sinteyong? Direktur Teknik yang sekarang ada sama-sama di Kroasia ngendon bareng tim. Apakah nanti eksko PSSI mengambil keputusan mengevaluasi kinerja apapun dari Sinteyong berdasarkan masukan Direktur Teknik? Karena sekarang nggak ada badan tim nasionalnya. Jadi ini adalah persoalan yang lebih besar dalam manajemen pengelolaan tim nasional yang menjadi harusnya dirapikan oleh federasi, oleh PSSI. Kalau sekarang kan polemik menjadinya melebar kemana-mana. Kasian juga kalau ada tuduhan-tuduhan pribadi yang keluar porsi juga buat rekan kolega saya, Yusuf Kurniawan. Tapi prinsipnya itu tadi. pengamatan, analisis, kritik, jangan salah alamat, jangan ketuker. Mana yang kritikan untuk Direktur Teknik, mana yang untuk Sinteyong. Satu lagi contoh misalnya kekhawatiran dari sahabat teman saya itu bahwa banyak pelatih usia muda sekarang niru gaya melatih Sinteyong, fisikal, beban, dan sebagainya. Ya memang salah kaprah berarti pelatih usia muda itu. Karena perlu diingat grassroots usia muda itu beda dengan tim nasional junior. Apalagi tim nasional juniornya U19-U20 yang sebetulnya sudah ditransisi ke dewasa, ke senior. Sinteyong boleh enggak menguatkan, melakukan pematangan otot terhadap pemain tim U19-U19? Ya boleh, karena sudah diusianya. Apalagi periodisasinya mundur Uzbekistannya, maka dia punya waktu untuk memberikan penguatan otot atau fisikal itu. Tapi apakah Sinteyong menganjurkan pelatih usia muda untuk melakukan atau meniru hal yang sama? Latihan fisik seperti itu, beban seperti itu kan enggak. Nah, sekarang kalau ada pelatih usia muda yang salah kaprah meniru gaya kepelatian Sinteyong untuk anak-anak usia dini, usia muda 8-13 tahun ya dikoreksi. Siapa yang punya tugas koreksi? Ya PSSI. Lewat siapa? Lewat Direktur Tekniknya. Tapi sekarang Direktur Tekniknya lagi ngendon di Kroasia. Selain Direktur Teknik yang membidangi kepelatian siapa lagi? Ya sekarang diberikan kewenangan juga kepada Asosiasi Pelatih Sepak Bula Indonesia. Jadi mereka lah yang harus meluruskan bahwa Anda jangan asal copy-paste meniru metodologi kepelatian Sinteyong untuk Timnas. Karena Timnas itu kategorinya elite youth football. Elite football. Walaupun mereka masih Timnas Junior tapi sudah kategori elite. Jadi itu tadi. Intinya poinnya sederhana. Kritikannya ketuker kritikannya salah alamat. Jadi jangan salah mengamati area tugas kewenangan Direktur Teknik dan mengamati menganalisis mengkritik area kewenangan pelatih tim nasional. Jadi pesan saya itu. karena beberapa hari ini Hiruk Pikuk mention saya di media sosial padahal lagi bertapa lagi menepi dari Hiruk Pikuk Sepak Bola Indonesia sebulan ini. Tapi ya kali ini jadi timing juga untuk kembali menyapa lewat Gocek Bung Toel. Sub indo by broth3rmax